Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Yang sangat saya kasihi Selamat tahun baru Kita baru saja memasuki tahun yang luar biasa ini Apapun dan bagaimanapun kondisi hari ini Dengan iman kita katakan Ini tahun yang luar biasa bagi setiap kita Tahun yang penuh dengan pengharapan Tahun yang penuh dengan masa depan Yang gilang gemilang bagi orang yang percaya kepada Tuhan Haleluya Bapak Ibu Saudara Kita bisa melewati sudah Berapa waktu ini Di dalam masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini Dan hari ini kita memasuki tahun 2022 Penuh dengan kepercayaan kita Bahwa tahun ini akan jauh, jauh, jauh lebih baik lagi Bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan bagi setiap kita Tahun ini adalah tahun keberkatan bagi setiap kita Baik berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera Berkat ekonomi, berkat segala sesuatu Semua yang terbaik terjadi di tahun ini Amen Dalam nama Tuhan Yesus Puji Tuhan Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Jangan pernah memasuki tahun ini dengan keraguan Jangan pernah memasuki tahun ini dengan kebimbangan Jangan memasuki tahun ini dengan ketakutan tentang masa depan Sebab masa depan orang percaya itu pasti Rancangan Tuhan adalah yang terbaik Rancangan Tuhan adalah yang sempurna bagi setiap kita Tidak pernah dia merancangkan kecelakaan Tidak pernah dia merancangkan yang buruk Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Mari kita masuk ke tahun 2022 ini Dengan penuh semangat Dengan penuh sukacita Karena kita tahu bahwa Tuhan berserta dengan kita Immanuel Sekalipun kita sadar Bahwa masalah, tantangan, persoalan akan selalu tetap ada Tetapi bersama dengan Tuhan kita Kita mempunyai masa depan yang penuh Dengan pengharapan Haleluya Nah sebelum saya berbicara lebih lanjut di dalam ibadah kali ini Dengan tema masa depan orang percaya Mari kita bersatu hati Kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara Bapak yang teramat sangat baik Oleh karena anugerahmu Tuhan kami boleh sampai Di tahun 2022 ini Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021 Sekalipun tidak semuanya Hal-hal yang kelihatannya baik yang terjadi dan kami alami Ada banyak tangis air mata Ada banyak kedukaan Ada banyak ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya Mewarnai hidup kami Selama setahun kemarin Tuhan Terlebih lagi kami masih hidup di dalam Masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini Tetapi kalau hari ini kami sudah ada di tahun 2022 Semua hanya oleh karena anugerahmu Tuhan Semua hanya oleh karena perlindungan penyertaanmu Serta pertolonganmu atas hidup kami Dan kami percaya Tuhan Kalau engkau sudah Menolong kami Melewati tahun 2021 Maka memasuki tahun 2022 ini Engkau tidak pernah berubah Dan tidak ada rencanamu yang gagal Kami percaya tahun 2022 Kami akan terus Dituntun, disertai Dan diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak Segala puji, hormat, kemuliaan Hanya bagi namamu Sertai Tuhan Renungan singkat kami pada saat ini Biarlah sukacita, damai, sejahtera Kekuatan baru yang daripadamu Sementara kami masih terus Menghadapi tantangan, persoalan dan masalah Memasuki tahun 2022 ini Tapi kami tahu Engkau lah sumber kemenangan Bagi setiap kami Haleluya Mari semua kita Yang percaya sama-sama katakan Amin Mari kita buka firman Tuhan Dari kitab Wahyu 19 Bapak Ibu Saudara Wahyu 19 Ayat 17 sampai 21 Judul dari Perikop ini Binatang serta nabinya dikalahkan Ayat ke 17 Lalu aku melihat Seorang malaikat berdiri Di dalam matahari Dan ia berseru dengan suara nyaring Kepada semua burung yang terbang di tengah langit Katanya Marilah ke sini Dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah Perjamuan yang besar Supaya kamu makan daging semua raja Dan kamu dan daging semua panglima Dan daging semua pahlawan Dan daging semua kuda Dan daging semua penunggangnya Dan daging semua orang Baik yang merdeka maupun hamba Baik yang kecil maupun yang besar Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi Serta tentara-tentara mereka telah berkumpul Untuk melakukan peperangan Melawan penunggang kuda itu Dan tentaranya Maka Tertangkaplah binatang itu Dan bersama-sama dengan dia Nabi palsu Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya Dan dengan demikian Ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu Dan yang telah menyebab patungnya Keduanya dilemparkan hidup-hidup Kedalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu Dan semua burung kenyang oleh daging mereka Saya tertarik dengan undangan Yang dikatakan oleh malaikat itu Di dalam ayat ke-17 B Bapak Ibu Saudara Marilah ke sini Dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Tuhan Perjamuan yang besar Nah Bapak Ibu Saudara Pandangan kita akan masa depan Akan mempengaruhi Sikap kita Dalam menjalani hari ini tentunya Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Pahami baik-baik Pandangan kita akan masa depan Akan mempengaruhi sikap kita Dalam menjalani hari ini Ketika kita berpikir negatif Tentang masa depan kita Maka hari ini akan menjadi hari yang sangat meresahkan bagi kita Hari ini akan menjadi hari yang begitu berat Hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan keputus asaan bagi kita Namun sebaliknya Ketika kita tahu Bahwa masa depan kita adalah Masa depan yang penuh dengan pengharapan Maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan gairah dan sukacita Setuju Bapak Ibu Saudara Tentunya demikian Ketika kita tahu Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan Maka Kita akan menjalani hidup hari ini dengan penuh gairah dan sukacita Karena kita tahu Bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara Masa depan kita Pasti penuh dengan kepastian Kemenangan Dan kemuliaan Lalu bagaimana yang dimaksudkan dengan masa depan orang percaya Yang pertama Bapak Ibu Saudara Kita akan bersama-sama Kristus dalam kemuliaannya Untuk meraih kemenangan Suatu hari kelak Bapak Ibu Saudara Kita yang percaya akan bersama-sama Kristus Itu adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini Bukan lagi bayi Bukan lagi bayi Kristus yang lahir di Bethlehem Melainkan Kristus dalam kemuliaannya Untuk meraih kemenangan dalam peperangan besar Karena Alkitab mengajarkan bahwa Kristus akan berperang Bukan bersama-sama malaikatnya Melainkan bersama-sama dengan orang kudusnya Ketika kita menyadari semuanya itu Maka kita tidak perlu takut Kita tidak perlu khawatir Dan senantiasa bahkan kita bisa bersyukur Dalam segala perkara Sebab kita tahu Bahwa kita akan menang bersama-sama Kristus Dalam menghadapi keadaan apapun Untuk meraih Masa depan kita Jadi tujuan akhir kita bukan di dunia ini Tujuan kita adalah Hidup bersama dengannya Di dalam kemuliaan Yang kedua Kita akan melihat musuh dihancurkan Kita akan melihat bagaimana Iblis dikalahkan Dan dihancurkan Sehingga semua orang kudus Akan bersorak Hari-hari ini boleh saja Kita sedang menghadapi peperangan rohani Itu hanya merupakan pemanasan belaka Karena akan tiba harinya Ketika kita akan menang Bersama-sama dengan Kristus Dalam peperangan besar Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi Karena itu Bapak ibu saudara Selama kita hidup di dunia ini Jangan pernah menyerah Dalam menghadapi kondisi apapun hari ini Akitab mengatakan Akitab mengatakan Tunduklah Tunduklah Kepada Tuhan Dan lawanlah iblis Maka Ia akan lari Daripadamu Yang ketiga Bapak ibu saudara Kita akan bersyukur Melihat kedahsyatan Tuhan kita Sebab tidak ada Tuhan yang sedahsyat Tuhan kita Untuk itu kita bersyukur Paulus berkata Semuanya ini hanyalah bayangan Dari apa yang harus datang Dan akan datang harinya Ketika kita melihat kedahsyatan Tuhan Yang luar biasa Pada hari yang dasyat itu Tuhan akan tersenyum kepada kita Wow Mari kita bayangkan momen-momen itu Tuhan akan tersenyum kepada kita Yang percaya Dan setia Sambil berkata Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku Yang baik dan setia Engkau telah setia Dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah Dan turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhanmu Bayangkan Bapak Ibu Sudara Saat Tuhan berkata demikian Kepada setiap kita Ketika kita hidup dengan baik Dan benar Maka hal itu Pasti akan terjadi Dalam hidup kita Itulah pengharapan kita Yang terbesar Dalam hidup ini Bapak Ibu Sudara yang dikasihi Tuhan Mungkin saat ini Kita sedang menghadapi Berbagai masalah Dan keraguan Ketika kita memasuki Tahun yang baru ini Tuhan tidak pernah Menjanjikan Bahwa jalan hidup kita Akan selalu rata Selama kita ada di dunia ini Bahkan Dia berkata Dalam dunia Aku menderita Penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Karena Aku telah Mengalahkan dunia ini Dunia ini Hanya sebuah perjalanan Bagi kita Dan goal kita adalah Disana bersama dengan Dia Selama-lamanya Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara Apa yang tengah terjadi Dalam hidup kita hari ini Mungkin itu Membuat kita menjadi Ragu Untuk memasuki Tahun yang baru ini Kita takut Menatap Masa depan Yang serba Tidak jelas Dan gelap Dan gelap Ini Sebagai hamba Tuhan Ijinkan saya mengingatkan Setiap kita Tetaplah kuat di dalam Tuhan Tetap terus berjalan maju Jangan berhenti Apalagi menyerah Jangan biarkan hubungan kita Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan Terganggu hanya karena masalah Yang sedang kita hadapi Sebab kalau kita selalu mengukur kasih kebaikan Tuhan itu hanya dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini Apa yang sedang terjadi dengan hidup kita saat ini Apa yang sedang kita alami hari ini Maka selamanya kita tidak akan pernah memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan Jadi jangan pernah biarkan hubungan kita dengan Tuhan terganggu Hanya oleh karena masalah yang sedang kita hadapi Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Ketika kita selalu bersyukur di dalam segala perkara Maka kita akan melihat dan mengalami mujizatnya Sehingga kita akan senantiasa melangkah Dalam kemenangan Demi kemenangan Dalam memasuki tahun yang baru ini Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara Jangan berhenti Apalagi menyerah Terus melangkah Berjalan bersama dengannya Maka kita akan melihat bagaimana tangan yang perkasa Akan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lain Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkemenangan Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara Apapun yang terjadi dalam hidup kita Jangan sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan Namun sebaliknya Di hadapan Tuhan saat ini kita mau katakan Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku Ketika ku tak sanggup berjalan Ketika ku tak sanggup berjalan Ketika ku tak sanggup berjalan Di tengah badai hidupku Kau lah Tuhan ku Yang menggendongku Dan memelukku Menghiburku Kau berikanku Kekuatan baru Tuhan engkau Tuhan engkau lah Kemenanganku Kau lah Tuhan ku Yang menggendongku Dan memelukku Menghiburku Kau berikanku Kekuatan baru Tuhan engkau lah Kemenanganku Di saat kita sudah tidak sanggup lagi melakukan segala sesuatu dalam hidup ini Di saat ketakutan menguasai hidup kita sehingga kita tidak berani menantap ke depan Karena ketika kita melihat ke depan yang kita lihat adalah kenyataan Kalau itu yang sedang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara Ijinkan selaku hamba Tuhan Saya mau ajak kita untuk Tengadakan wajah kita ke atas Sebab pada waktu kita tengadakan wajah kita ke atas Maka kita akan melihat Tuhan yang sanggup untuk mengubah kenyataan itu Bahkan dia mampu mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kita Sehingga kita akan mendapatkan kekuatan baru Kita akan mendapatkan keberanian untuk kembali menantap ke depan Dan berjalan melangkah dengan pasti Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Biarlah kita selalu diingatkan bahwa dia adalah Tuhan yang selalu menjadi penghibur Tuhan yang selalu memberikan kekuatan Dan dia selalu memberikan kemenangan bagi setiap kita Mari sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku Ketika ku tak sanggup berjalan Ketika ku tak sanggup berjalan Menghiburku Menghiburku Kau berikanku Kekuatan baru Kau berikanku Kekuatan baru Tuhan engkau Tuhan engkau Kau 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 Ya Allah Tuhan yang kami anggapkan selamanya Hanya engkahlah yang dapat mengubah segalanya Jadi kebaikan segalanya menjadi berkat kebenaran Mari bab ibu saudara yang selalu disertai oleh Tuhan Percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangannya Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan bukan masalah apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini Tidak menjadi masalah persoalan seberat apa yang sedang ada di hadapan kita saat ini Tetapi yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kita Itu sebabnya letakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangannya Sebab masa depan bagi setiap orang yang percaya sungguh ada Masa depan bagi setiap kita yang percaya gilang gemilang bersama dengan dia Sebab dia adalah Bapak yang terbaik Dia selalu ingin melihat anak-anaknya hidup di dalam kemenangan Di dalam keberkatan Di dalam segala sesuatu yang terbaik dalam hidup setiap kita Itu sebabnya kalau hari ini kita senang menghadapi persoalan dan masalah Jangan menyerah kalah Sebab kita sudah ditentukan menjadi pemenang Bahkan bukan cuma pemenang tapi lebih daripada pemenang Haleluya, haleluya, haleluya Bapak pemelihara hidup kami Di saat ketakutan dan kekhawatiran menyerang hidup kami Buat kami ingat akan pengorbananmu di kayu salib bagi kami Kasihmu yang tidak terbatas yang kau nyatakan bagi kami Sehingga itu akan menyadarkan kami Kalau engkau sudah menembus hidup kami Mengapa kami harus menagukan kasihmu Kesetiaanmu Pemeliharaanmu atas hidup kami Bukankah semua itu terlalu kecil? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Dan pengorbananmu bagi kami Di saat keraguan dan kebimbangan menyerang hidup kami Buat kami ingat Bahwa engkau bukanlah manusia Sehingga engkau berdusta Dan berjanji Namun tidak kau tepati Begitu banyak janji dan jaminanmu Yang kau nyatakan lewat firmanmu Yang menyatakan betapa engkau adalah Bapak yang bertanggung jawab penuh Atas hidup kami Lalu atas dasar apa Hari ini kami merasa bimbang dan dragu Begitu takut dan khawatir Menjalani kehidupan ini Ya Bapak maafkan kami Yang percaya hanya di mulut kami Bantu kami untuk mempercayaimu Juga di hati kami Sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan di depan kami Kami tidak perlu takut dan khawatir Sebab selama engkau ada bersama kami Selama engkau menyertai kami Selama engkau memelihara hidup kami Apalagi yang perlu kami ragukan Kami percaya kepada penyertaanmu Kami percaya kepada pemeliharaanmu Bapak Haleluya Mari Bapak Ibu Suri yang percaya Dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Sebab berkat yang terbaik Masa depan yang penuh pengharapan itu Ada di dalam kasih dan kuasa Bapak Sudkawi kita Di dalam putera yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam roh kudus Maka semuanya terjadi dalam hidup kita Yang selalu percaya kepadanya Mari semua kita yang percaya Sekali lagi kita mau katakan Amin Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru